Halo, saya bangun pagi dengan tenggorokan sakit, hidung meler, dan perasaan gak enak badan. Artinya, positif sakit ya. Udara juga lagi gak enak, dan plus Raffi di rumah kan juga habis pilek kemarin, jadi kena jatah deh ya. Nah, pagi-pagi langsung kalap nih, mau bikin rojus. Karena saya ngerasa saya butuh vitamin C, jadinya pengen dapet dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang alami. Nah, ini saya udah nyiapin secara kalap ya, bongkar isi kulkas, dan ini yang saya temukan. Saya punya sawi hijau, yang buat bikin indomie tuh, lalu ada satu buah nanas ukuran sedang, lalu saya punya toge, saya punya jeruk, jeruk ini kayaknya tadi ada berapa biji, ada sekitar lima kayaknya ya, lima buah, saya potong dua semuanya, lalu saya masih punya tomat cherry, dan saya punya buncis. Apa yang akan saya lakukan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan ini akan saya blender, ya. Akan saya blender, nanti saya masukkan semua ke dalam blender, lalu kita minum. Sebentar, saya masukkan dulu ya, satu persatu. Nah, pertama ini si jeruknya, saya peras dulu semuanya, jadi saya nggak pakai air, tapi pakainya jeruk. Ya, ini saya peras semua duluan, karena supaya bagian bawahnya blender nanti gampang nuternya. Jadi, prinsipnya kalau ngeblender jus sayur dan bawah sisa gitu, selalu saya taruh buah-buahan yang berair, itu di bagian bawah. Oke, saya selesaikan dulu ya. Sudah selesai diperas, nah terus suka ada sisa ininya ya, apa namanya, bulir-bulirnya. Nah, saya pisahin tuh, si bijinya saya pisahin, si bulir-bulirnya ini saya masukkan, soalnya ini enak. Oke, setelah ini yang harus saya masukkan berikutnya adalah tentunya si, itu dia, si apa, nanas ya, tapi mau saya potong-potong dulu. Nah, ini si nanasnya saya potong-potong, seukuran segini-segini ya, saya masukkan semua ke dalam blender. Pokoknya, ingat, yang buahnya berair, taruh di bagian bawah, supaya si mesin blendernya muternya mudah. Ya, ini. Jadi, saya kalau bikin jus buah sayur gini, atau raw jus gitu ya, nggak pernah pakai patokan harus buah apa-berapa, pokoknya apa yang ada aja di kulkas masukin. Nah, setelah itu saya mau masukin, si tomat serinya dulu. Ya, ini. Ada sisa segini di kulkas, masukin aja semua. Ya, itu. Mereka sudah bercampur di situ. Lalu, berikutnya, saya akan masukkan si toge. Si toge-nya ini saya ngambil berapa genggamnya tadi ya. Sekitar 2 genggam lah ya. Sisanya mau saya pakai masak dong. Jadi, nggak saya masukin semua. Oke, toge-in. Baru saya mau masukkan si bunci sama sawinya. There we go. Sudah masuk semua bunci sama sawi full. Meriah banget nih, jus saya pagi ini. Oke, kalau sudah tentu kita tutup. Lalu kita mulai blend. Ya? Ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agak susah di blendnya boleh tambah air sedikit atau air sebatu Nah ini saya sudah punya 2 gelas yang siap saya simpan di dalam kulkas buat persediaan sampai siang Dan satu lagi, ini yang sisanya akan saya masukkan ke dalam gelas saji Ya, hurray! Oke, jadi sudah, jus buah sayur saya tampaknya dimana? Mengerikan ya? Percaya deh, rasanya gak semengerikan itu Mungkin kalau teman-teman belum biasa minum raw jus atau jus buah sayur Bisa dibikin perbandingannya Si buahnya mungkin 70% gitu ya Sayurnya 30% dulu Nanti lama-lama dibikin seimbang Atau kalau bisa sayurnya lebih banyak gitu ya Oke, saatnya saya meminum vitamin saya pagi ini Mudah-mudahan siangan badannya udah jadi lebih enak Karena dapat asupan vitamin dari buah dan sayur ini ya Oke, selamat mencoba! Selamat menikmati!